Kemenangan Red Sparks 3-1 atas Ipepper Saffings Band di Liga Voli Korea Putri, Jumat, 9 Desember 2023, menghadirkan sorotan yang tertuju kepada pelatih Ko Hye Jin. Ada yang membuat Salfok alias salah fokus setelah Megawati Hangestri dan kolega mengalahkan Ipeppers, sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan dalam 17 kali pertemuan kedua tim. Ko Hye Jin tidak memperlihatkan perasaan senang ataupun bahagia, sebaliknya ada perasaan kurang puas yang nampak di wajah sang juru taktik. Diwartakan media Korea, Chosun, Ko Hye Jin sama sekali tidak tersenyum setelah pertandingan. Bahkan ketika melakukan tos kepada semua pemain, pelatih asal negeri Ginseng itu memperlihatkan ekspresi datar. Pelatih Ko Hye Jin tidak bisa tersenyum bahkan setelah memperpanjang rekor tak terkalahkan menghadapi Ipeppers, tulis Chosun, yang dilansir laman Naver Sport. Sang juru taktik dinilai tidak puas dengan apa yang diperlihatkan Megawati Hangestri dan kawan-kawan di atas lapangan pertandingan. Maklum, Red Sparks dalam tujuh pertandingan terakhir cenderung memperlihatkan grafik penurunan performa. Park Hye Min dan kawan-kawan mengemas lima kekalahan dan dua kali menang. Hasil tersebut berbanding terbalik dari putaran pertama di mana Red Sparks mampu menghadirkan kejutan. Mereka membukukan empat kemenangan dan dua kali kalah. Megawati Hangestri sejatinya tampil baik. Dia mengemas 23 poin pada pertandingan tersebut. Kemenangan ini mengantarkan Red Sparks kembali ke zona playoff atau empat besar kelasemen Liga Voli Korea Putri. Hanya yang disayangkan oleh Ko Hye Jin ialah kecenderungan timnya yang mudah berpuas diri ketika mampu unggul lebih dulu. Hal tersebut terlihat pada set kedua, di mana Red Sparks harus mengakui keunggulan tim yang dilatih oleh Joseph Trinsi tersebut. Bagus untuk mendulang tiga poin, namun, kami seharusnya tidak memiliki tingkat konsentrasi yang sama, ucap Ko. Setelah memenangi set pertama, saya rasa kami berpuas diri dan berpikir bisa menang, tapi lawan terus bangkit dan kami cemas. Kami harus segera menghilangkan kebiasaan ini, imbuhnya, seperti dilansir bolasport.com dari The Spike. Lebih lanjut, Ko juga masih memiliki catatan untuk para penyerangnya yakni Megawati dan Gia yang merupakan meriam kembar Red Sparks. Skema serangan dari Megawati dan Gia bersama dengan Yeum Hieseon yang mengisi posisi sebagai setter masih kurang mumpuni dalam hal timing. Mereka cenderung menjalankan serangan sedikit lebih cepat, itu menjadi tanda bahwa mereka terburu-buru, kata Ko menjelaskan. Kalau begitu, timing yang mereka P, dia menjalankan tugasnya dengan bagus, untungnya, dia dengan cepat memperbaiki timingnya selepas set kedua. Saya terus berbicara dengan para pemain, dan kami banyak berbicara untuk mengatasi hal-hal yang masih disoroti ini. Kami berlatih keras, tapi dalam latihan saya melihat ada banyak inkonsistensi, kami terus berdiskusi untuk mengatasi ini, imbuhnya. Terlihatkan tidak akan pernah sesuai, umpan dari Yeum Hieseon kali ini tidak buruk sama sekali. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!